Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, kita akan belajar terjemah surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nakl ayat ke-64 Surat An-Nisa ayat 59 Surat An-Nisa ayat 59 Surat An-Nakl ayat 60 Surat An-Nisa ayat 50 Surat An-Nisa ayat 30 Surat An-Nisa ayat 56 Surat An-Nisa ayat 51 berlapat Ya ayuha wahai Allah dina orang-orang yang amanu beriman. Atiulloha taatlah kalian kepada Allah wa ati ur-rasullah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri dan para penguasa urusan minkum diantara kalian. Maka jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan ia. Ila Allah, Ila Lillah, kepada Allah, Ila Allahi kepada Allah, War Rasuli dan kepada Rasul. In kuntum jika kalian, tu'minuna kalian beriman, Ila Allahi kepada Allah. Wal yaumil akhiri dan beriman kepada hari akhir, Ba lika demikian itu, khairun lebih baik, wa ahsanu dan sebaik-baiknya, ta'wilah kesudahan. Ini surat An-Nisa, ayat 59. Selanjutnya kita terjemahkan surat An-Nakhal, ayat 64. Wama dan apa, anzalna yang telah kami turunkan, alaika kepadamu. Mu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Al-Gitaba sebuah kitab, yaitu Al-Quran, Ila kecuali, Litu bayina, untuk menjelaskan. Lahum kepada mereka, Allahi orang-orang, Ikhtalahu yang mereka sedang berselisih, Fihi dalam suatu urusan. Selain sebagai, Itu sebagai hudan, wahudan, Sebagai petunjuk. Jadi selain penjelasan, Dari sebuah perselisian itu, Agar tidak berselisih, Wahudan dan sebagai petunjuk, Warahmatan dan sebagai Rohmat, atau kasih sayang dari Allah, Likawmin bagi kaum, Yukminunah yang beriman. Jadi, Al-Quran itu, Sebagai petunjuk, Sebagai rohmat, Bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, Mereka akan berselisih, Terhadap urusan-urusan mereka, Dan mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran. Demikian, Anak-anakku, Semoga, Bisa menjadi, Bahan pembelajaran bagi kalian. Selamat belajar, Semoga selalu sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.